Oh itu teman, burung sirpu teman Oke Kita lihat nanti Kita lihat Itu tuh Nah itu ya teman ya Oke sambil dulu teman Nah itu ya burung sirpu teman Terekam jelas ya Nah sudah poin teman ya Oke ada di belakangnya Kena juga ya teman ya Kena juga kayaknya ini Poin dua ini burung sirpunya kayaknya ini Nah Kayak burung kemada itu Dan ini poinnya akan saya lepas teman Ini untuk burung sogontong ya Ini burung sogontong saya lepas teman Satu dua tiga Oke Ini burung sogontong juga ya teman Saya lepas juga ya teman Satu dua tiga Nah ini Satu dua tiga Oke sudah kabur Oke teman teman Kali ini Cuacanya cerah banget ya teman Dan kali ini saya akan Mikat di belakang sana teman Di belakang sana itu Dekatnya pohon bambu teman Jadi disitu ada Pohon jeruk yang sudah tua teman Disitu biasanya Kalau pohonnya sudah tua itu Ada burungnya Seperti itu ya teman Oke ya Saya dengerin dari sini Suaranya kedengeran teman Ada barusan ya Suaranya disitu Dan saya akan melakukan pemikatan teman Menggunakan rumput teman Ya seperti biasa Saya pakai rumput seperti ini teman Ini ya rumputnya Nah ini teman Karena rumput ini Bisa diambil Untuk dipasangi pulut teman Oke ya Saya ambil dulu Pulutnya saya taruh disini dulu Setelah itu Kita ke proses pemikatan ya Karena kalau tidak pakai Cara seperti ini teman Burunya tidak hingga-hingga teman Karena dia itu tahu teman Kalau ada pulut Jadi burungnya itu Tidak langsung hingga ke pulut Dia itu kelap-kelap Kabur lagi Seperti itu teman Kalau pakai Rumput teman Burungnya itu Bisa tertipu teman Seperti itu Oke saya ambil dulu ya Saya siapin dulu pulutnya Setelah itu kita proses pemikatan teman Oke ya Saya Di bawah pondok ini Oke teman Untuk semua pulutnya Sudah selesai teman Waktunya kita beraksi ya Kita ke lokasi teman Oke Untuk pulutnya Saya taruh di Gini teman Ke air ya Biar gak Melengket teman Antara yang satu sama satunya teman Biar yang lepasnya enak nanti Oke saya sudah berada di dalam teman Di dalam jerukan teman Itu pohon bambunya Barusan Jadi saya sudah masuk ya Dan disini saya akan mencari lokasi Pemasangan pulut teman Yang benar ya Biar teman itu bisa menirunya Oke saya ganti kamera dulu Contohnya di pohon-pohon yang Gak ada keringnya teman Seperti itu Biar burungnya itu nanti Bisa cepat kenanya teman Jika banyak pohon keringnya Seperti ini ya teman Burung itu gak akan Apa ya Susah teman Maksudnya itu Burung itu akan susah Untuk hingga ke pulut teman Karena akan lebih suka Hingga di ranting-ranting Yang kering Seperti itu ya teman Dan contohnya Yang ini lagi teman Jadi kita harus mencari Yang gak ada kering-keringnya teman Seperti itu Oke ya Contohnya seperti ini teman Nah ini Ini gak ada Ini gak ada keringnya Sama sekali teman Ini cocok ya teman Untuk proses pemasangan pulut teman Oke saya pasang dulu ya teman Untuk pulutnya Saya mencari lokasi teman Ini Banyak keringnya teman Kita lompati aja ya Ini Ini bagus sebenarnya teman ya Tapi ngerekamnya gak bisa teman Dari sana ngerekamnya Jadi gak kelihatan Kita taruh disini aja ya teman Nah kita taruh disini-sini aja Mantep ini teman Oke ya Untuk kamera Saya pasang disini teman Oke dari sini Oke untuk pulutnya Saya pasang di atas sana teman Oke teman Untuk pulutnya Sudah saya pasang teman Nah disini teman Disini Juga disini teman Disini juga itu teman Ya Di depan sana Jadi pulutnya ada Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Enam Tujuh Sama belakang teman Sembilan Sepuluh itu teman Di bawah juga teman Nah itu Biasanya burung itu Suka merempat-rempat Ke bawah teman Mencari yang kering-kering Seperti itu Oke teman ya Untuk kamera Saya pasang disini teman Oke saya atur Kiranya bisa Kelihatan semua teman Oke seperti ini teman Waktunya Kita pasang MP3 Untuk burung-burungnya Sudah dipasang Ini agak samar teman Karena posisinya Emang Apa ya Disitu Rimbun teman ya Jadi untuk burungnya Kayak Gak Terlihat dengan jelas Itu burungnya teman Ada yang datang ya Barusan Kita tunggu aja ya teman Nah itu tuh Ada di Dalam burungnya Nah itu teman Burung apa ini Burung sirpu teman Nah itu Nah itu ya Burung sirpu teman Terekam Yang jelas ya Sudah poin teman ya Untuk burung sirpu teman Poin burung sirpu Satu ya teman Emang burung itu Suka mencari yang Ke bawah-bawah Seperti itu ya teman Oke Dan ini Ada lagi nih Bentar Ini ada lagi Disini teman Masih mau datang Terbang Terbang dia ke sana teman Terbang dia ke sana teman Nah itu tuh Ada di atasnya Disini barusan Teman Wish Tetang lagi burung sirpu teman Wish Saya zoom ya Biar kelihatan Oh itu teman Burung sirpu teman Oke Kita lihat nanti Kita lihat Oke dia merambat-merambat Teman Bisa-bisa Kesini juga ya teman Disitu teman Ada di belakangnya Sirpunya teman Oke Ada di belakangnya Wish Kena juga ya teman Kena juga Kayaknya ini Poin dua ini Burung sirpunya Kayaknya ini Nah kan Beneran kan Wish Kabur teman Yang satu Soalnya Nempelnya cuma dikit Teman Yang satunya Teman Dan pulutnya kecil ya Pulutnya Jadi gak langsung Bagus banget Kenannya yang itu teman Jadi masih kabur teman Oke burung kemade itu Wish Wish Jantan re Burung kemadenya Wish Itu burung sirpunya teman Yang satunya teman Barsan sempat kena Kabur lagi Jadi dia itu Kemungkinan untuk turun Itu susah teman ya Untuk mendekat teman Ke temannya Yang kena itu teman Saya ya Yang mau ke temannya Jadi Wish Dia kabur ya Takut dia Kita tunggu burung yang lain aja ya Ini ada burung sogon Metalik teman Ya Itu teman Gak respon dia teman Nah itu ya burung sogonnya Itu ada di atasnya pulut teman Dia itu gak ngerespon Gak tau nanti Kalau sudah mau ngerespon Is turun ya Dia itu mau ke pulut Apa enggak teman Kabur ya Kabur Oke ya Ini sudah sampai lama teman Burungnya gak ada yang dateng Sudah gak ada burungnya dateng lagi ya Malah kabur teman Kalau ada yang Lihat ada yang ngenak ini ya teman Lihat poin ini Burung lain tuh malah kabur teman Ini harus diambil dulu ya teman Untuk poinnya ini Kita ambil dulu Lalu kita ganti MP3 teman Ini poinnya teman Nah itu ya Oke ganti yang ini aja teman Untuk MP3 ini juga gak mau dateng teman Saya coba ganti MP3 burung sogon aja ya Sama tau ada yang dateng teman Oke saya ganti dulu ya untuk MP3 nya Karena sama sekali gak ada yang dateng teman Burung disini sudah sering dipikat ya teman Jadi tadi setelah melihat ada yang poin kabur Setelah itu gak kembali lagi teman Oke Saya ganti MP3 dulu Dan sampai jumpa di video Itu sudah poin rek di sebelah sini barusan Tuh masih kabur lah Kayaknya poin teman Di sebelah sini teman Oh ya tuh Belur rek aku ngerekamnya rek Itu yang di dalam ada teman Apa kabur ya Yang bisa melihat kamera ini ya teman Nah ini ya Semoga aja gak mati teman Itu burungnya itu Ada di atas ya Itu teman Kayaknya sudah poin tadi teman ya Tuh lepas lagi kemungkinan Kabur dia ya Waking jauh Oh poin teman Ini ya satu ya Ini nih gerak-gerak ini Nah dari sebelah sini teman Poinnya teman Itu tuh Nah itu ya teman ya Oke sambil dulu teman Untuk poinnya ya Sambil dulu Biar gak takut yang lain Oke teman Ini poinnya ini Oke ya Sambil dulu teman Oke ini Tiba-tiba ada burung yang hinggap teman Aduh burung pipit teman ya Kayaknya poin teman ya Poin teman ya Tapi gak kelihatan ya Kita langsung aja teman ya Kita maju ke depan Kita Oh kena teman Poin teman 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 Poin 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 Oke kita langsung aja ambil ya Sudah kelihatan dari sini Baru sana teman Tepat sampai kabur Kita lihat langsung ya Karena saya gak bisa jelasin Secara jarak jauh teman Jadi saya langsung Datang aja Ini teman Nah ini poinnya ini Oke ya Poin teman Saya ambil dulu ya Oke teman Ini poinnya teman Kelihatan ya Oke sambil dulu Ya dan ini poinnya Akan saya lepas teman Ini untuk burung Sogontong ya Ini burung sogontong Saya lepas teman Satu dua tiga Oke Oke Ini burung sogontong juga ya teman Saya lepas juga ya teman Satu dua tiga Oke Dan disini juga ada burung Sirpu teman Nah ini Satu dua tiga Oke sudah kabur Sekarang cuacanya sudah panas ya teman Burungnya sudah gak mau datang Jadi saya pulang dulu ya teman Oke semoga video ini menghibur Dan jika bermanfaat Saya Arief Saya mempamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton ya teman